Saya beralih ke informasi lain, puluhan umat Buddha di Pekanbaru gelar ritual Fajrayana atau Puja Air untuk meminta hujan turun di wilayah Riau. Ratusan warga Muslim di Pekanbaru dan Jambi juga gelar salat istisko atau salat minta hujan agar musibah kabut asap segera berlalu. Minggu siang bertempat di wihara Samdub Cokorling, kota Pekanbaru, Riau, puluhan umat Buddha menggelar ritual Fajrayana atau Puja Air. Mereka memohon agar hujan turun di wilayah Riau. Ritual ini diperakarsai pemimpin wihara Kong On dan perwakilan umat Buddha Indonesia wilayah Riau. Sepanjang ritual, umat Buddha berdoa bersama dan memohon ampun atas segala perbuatan jahat yang telah merusak lingkungan dan mengakibatkan bencana kabut asap. Salah satu ritual yang dilakukan adalah menyiram air ke sebuah wadah yang sudah diberkati. Karena keadaan asap di kota Pekanbaru ini khususnya sudah mencapai satu taraf yang sangat berbahaya, maka kami umat Buddha dari berbagai majelis itu berkumpul untuk doa bersama. Rencananya ritual Fajrayana dikelar terus-menerus selama beberapa hari hingga permohonan terkabul. Tak hanya umat Buddha, warga muslim Pekanbaru juga menggelar solat istiqoh atau solat minta hujan di lapangan SMP Negeri 4 Kota Pekanbaru Minggu siang. Sebagian besar adalah para guru dan siswa. Mereka berharap hujan turun dan kabut asap segera berlalu, sehingga aktivitas belajar-mengajar kembali berjalan normal. Yang didoakan dengan solat istiqoh ini supaya turun hujan, asap hilang, anak bisa sekolah kembali seperti biasa. Yang ini mau hujan sebenarnya Senin depannya mau UTS, hujan sekolah. Tapi dengan keadaan seperti ini mungkin nggak bisa juga. Kabut asap di Pekanbaru menipis pada Minggu siang dengan jarak pandang mencapai 4.000 meter. Namun kualitas udara di Riau masih berada di level berbahaya. Selain di Riau, solat memohon hujan juga digelar ratusan warga Jambi di halaman Masjid Nurdin Hamza, Kota Jambi, Minggu pagi. Terhitung sudah 4 bulan lamanya hujan tak kunjung turun di wilayah Jambi. Apakah kita peserta solat istiqah ini minta kepada Allah SWT hujan yang ditahan, hujan dilepas. Sehingga kemudian kehidupan kita kembali normal, aktivitas kita kembali normal. Rencananya dalam beberapa hari ke depan warga akan menggelar solat istiqah secara serentak. Solat digelar di semua kabupaten dan kota seprovinsi Jambi yang terdampak kabut asap akibat kebakaran lahan dan hutan. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!